Pedang Pelangi Jilid 17 Lebih baik kau jangan banyak menanyakan tentang persoalan ini, Lian Sam Sin segera tertawa tergelak. Hahaha aku si pengemis tua mempunyai suatu watak yang aneh, yaitu paling senang menanya seseorang hingga sampai sejelas-jelasnya, bukan cuma mau bertanya sampai jelas, Aku si pengemis tua pun ingin tahu seandainya aku tidak meninggalkan Kim Leng, maka persoalan apakah yang telah mengganggumu kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Di samping itu aku pun merasa amat tertarik sekali dengan julukanmu sebagai pemilik Kui Bin Syah ini, pingin ku ketahui sebenarnya malaikat sakti dari manakah dirimu itu, apakah kau bersedia memberi keterangan kepadaku? Lian Sam Sin, aku minta kepadamu untuk meninggalkan kota Kim Leng karena mengingat kau tidak gampang mendapatkan nama besarmu itu bila kau mengira aku sedang mengajakmu untuk membicarakan soal pertukaran syarat, maka anggapanmu itu keliru besar sekali. Hahaha, hahaha, Lian Sam Sin segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Di tatapnya lawan ketat-ketat, kemudian serunya. Rasanya aku si pengemis tua masih dapat menduga beberapa bagian atas maksud dan tujuanmu, sekalipun kau tidak bersedia melepaskan kain kerudung mukamu, aku pun dapat menduganya, oleh sebab itu. Sengaja dia menarik perkataan itu panjang-panjang dan tidak melanjutkan perkataannya lagi. Dengan suara rendaban Hui Jin segera berkata, Huan To'ako, kalau didengar dari nada pembicaraannya itu, tampaknya engkau tua sudah mengetahui akan asal-usul dari lengcu emas tersebut. Waktu itu, Huan Chu'in sedang memusatkan pikirannya untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang tersebut, maka ia segera memberi tanda agar nona itu jangan berbicara dulu. Dalam pada itu lengcu emas telah maju ke depan dan berseru dengan suara dalam, oleh karena itu kenapa? Lian Samshin berdiri dengan wajah serius katanya dengan nada bersungguh-sungguh. Oleh karena itu aku berharap kau bisa menyadari kesalahan dan jangan sampai terjerumus lebih jauh. Lian Samshin dengan pancaran hawa napsa membunuh menyelimuti wajah lengcu emas dan berteriak keras, Malam ini kau tidak perlu meninggalkan Kui Bin Sia lagi. Memangnya kau dapat menahan aku si pengemis tua jengek Lian Samshin sambil tertawa nyaring. Aku menghendaki nyawamu. Bagus sekali kalau begitu bentak Lian Samshin dengan suara keras, kebetulan sekali aku si pengemis tua memang akan mencoba akan kelihayan jurus seranganmu. Belum selesai dia membentak tiba-tiba tubuhnya mendesak maju ke depan telapak tangan kanannya diayunkan membuat Gerak tipuan sementara tangan kirinya secepat kilat dilontarkan melancarkan cengkeraman ke wajah lengcu emas. Jurus yang beliong tem itu atau naga emas mementang cakar ini sudah dipersiapkan semenjak tadi, maka begitu suara bergema, tubuhnya sudah menerjang ke depan diiringi sambaran cakar maut. Namun lengcu emas pun tidak berbuat bodoh, tubuh bagian atasnya segera mengigos ke samping, lalu tangan kirinya menyambar pergelangan tangan kirinya Lian Samshin sedang tangan kanannya membacok dada pengemis tersebut dengan suatu ayunan maut. Serangan tersebut dilancarkan amat cepat, tenaga dalamnya pun amat sempurna, bukan saja tak kalah dari Lian Samshin, malahan bisa jadi melebih kemampuannya. Lian Samshin amat terkesiap. Dengan cepat dia menarik kembali tangan kirinya menyusul kemudian telapak tangan kanannya didorong ke muka untuk menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras. Belah aam. Ketika sepasang telapak tangan mereka saling beradu satu sama lainnya, segera timbul benturan keras yang berakibat kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur selangkah. Mencorong sinar tajam dari balik matelian Samshin, sambil mendaham serunya, tenaga dalam yang kau miliki benar-benar luar biasa. Lengcu emas tertawa seram, tiba-tiba ia mundur berapa depa ke belakang kemudian sambil bertepuk tangan teriaknya. Titik dua di mana utusan perak. Ban Hui Jun yang mendengar perkataan tersebut segera berbisik lirih, Dia sedang memanggilmu. SSST, jangan berisik. Sementara mereka berdua masih bercakap-cakap. Mendadak terdengar suara desingan angin tajam berkelebat lewat, dua sosok bayangan manusia bagaikan burung elang sudah meluncur keluar dari sisi kanan dan bagian depan hutan tersebut. Kedua sosok manusia tadi langsung menuju ke tengah arna. Ternyata mereka adalah dua orang manusia berbaju hijau yang berkerudung hitam, dengan pedang terhunus mereka berdiri tak bergerak. Dengan demikian berarti mereka telah membentuk posisi segitiga yang mengepung si pengemis penakluk harimau Lian Samshin di tengah arna. Tapi kalau dibilang yang benar, seharusnya mereka hanya mengurung pada bagian belakang, kiri dan depan Lian Samshin saja, dengan bagian kanannya tetap kosong. Bagian kanan Lian Samshin tak lain adalah bagian kiri di mana mereka berdua menyembunyikan diri. Dengan sorot meta memancarkan keheranan lengcu emas segera berpaling ke sisi kiri hutan dan memandang sekejap ke sana. Dengan cepat huancuin mengerti apa gerangan yang terjadi diam-diam pikirnya. Kalau begitu tempat kosong yang berada di sebelah kiri itu seharusnya merupakan tempatku. Dalam pada itu Lian Samshin telah mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak ditatapnya dua orang manusia berbaju hijau itu sekejap. Kemudian katanya, apakah barisan Anda hanya terdiri dari kedua orang ini saja? Dengan suara dalam lengcu emas segera membentak, maju. Bersamaan dengan seruan tersebut dia menerjang ke muka dengan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh Lian Samshin. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun kedua orang manusia berbaju hijau itu mengayunkan pedangnya dan menyerang pula dari sisi kiri dan kanan. Gerak serangan yang dilakukan kedua orang ini aneh sekali tampak cahaya pedang menyilaukan mata, serangan yang dilontarkan ke depan pun amat dasyat dan luar biasa dapat diketahui betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki orang itu. Ban Hui Jin yang menyaksikan kejadian tersebut tiba-tiba berseru tertahan, tanpa terasa dia mengelihkan perhatiannya kebeiakang tubuh Lian Samshin di mana seorang manusia berbaju hijau sedang melancarkan serangan. Sebaliknya Wan Chu Im yang menyaksikan lengcu emas bersama dua orang manusia baju hijau mengerubuti Lian Samshin menjadi gelisah, dia tidak mengetahui apa yang mesti diperbuatnya sekarang. Oleh sebab itu terhadap seruan tertahan dari Ban Hui Jin serta perubahan mimik wajahnya ia sama sekali tidak menaruh perhatian. Lian Samshin yang saling bentrok dengan lengcu emas itu segera mengetahui bahwa orang yang menyebut diri sebagai pemilik Kui Bin Xia ini memiliki kepandayan silat yang sama sekali tidak berada di bawah kepandayan sendiri. Sebaliknya dua orang manusia berbaju hijau itu pun agaknya bukan termasuk manusia yang berasal dari golongan lemah. Kerjasama tiga orang jagoan tangguh itu segera menimbulkan kekuatan yang amat luar biasa lagi pula entah serangan siapapun yang berhasil dipunahkan olehnya, dua orang yang lain pasti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Dengan satu melawan tiga orang, terpaksa ia harus mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi. Pertarungan semacam ini boleh dibilang paling membuang tenaga dan paling tidak tahan untuk bertarung lama, bila ditinjau dari persiapan lawan, agaknya pihak musuh telah mempersiapkan orang-orangnya secara sempurna dengan maksud hendak merenggut selembar nyawanya. Sementara dia masih termenung, ketiga lawannya sudah bergerak ke depan, lengcu emas menerjang tiba lebih duluan sambil melepaskan bacokan maut yang disertai dengan deruan angin serangan yang maha dasyat. Lian Sam Sin tidak ingin bertarung secara kekerasan melawan musuhnya, dengan cepat dia menjejakan kakinya ke atas tanah sambil bergeser beberapa depa ke samping kiri kemudian telapak tangan kirinya diayunkan ke depan dan melepaskan sebuah bacokan dasyat menerjang ayunan pedang manusia berbaju hijau yang berada di sebelah kiri. Geseran tubuhnya ke samping kiri ini benar-benar dilakukan dengan amat jitu, dengan amat manis sekali dia berhasil meloloskan diri dari serangan yang datang dari depan dan sisi kanan itu. Agaknya manusia berbaju hijau yang berada di sebelah kiri itu tidak menyangka kalau dia akan maju bukannya menghindar, terutama sekali serangan mautnya yang menerjang ke atas pedang sendiri. Betul pedang yang digenggamnya merupakan sebilah pedang baja yang tidak gampang dipatahkan dengan kekuatan serangan lawan namun dengan terjadinya tumbukan tersebut berarti permainan juru serangannya pun akan mencengk pula. Tentu saja dia tak akan membiarkan orang lain menumbuk di atas senjata itu sambil putar pergelangan tangannya untuk memunahkan serangan lawan dia mundur selangkah ke belakang. Baru saja manusia berbaju hijau yang berada di sebelah kiri itu mundur, lengcu emas dan manusia berbaju hijau yang ada di sebelah kanan serentak maju ke depan sambil melancarkan serangan. Yang satu melontarkan sepasang telapak tangannya secara berantai, maka yang lain memutar pula pedangnya menciptakan dasingan angin tajam bagaikan amukan ombak di samudera yang benar-benar mengerikan hati. Sementara itu, manusia berbaju hijau yang berada di sebelah kiri itu segera maju kembali setelah mundur, pedangnya melepaskan sebuah sapuan maut yang dasyat kemudian melepaskan pula serangkaian serangan gencar. Semakin bertarung, lian samsin semakin bersemangat, tiba-tiba serunya sambil tertawa tergelak. Suatu serangan yang amat bagus. Tubuhnya segera berkelebat di antara ketiga orang tersebut, sepasang telapak tangannya diputar sedemikian rupa melepaskan serangan gencar yang membendung ancaman dari ketiga orang lawannya. Pertarungan yang berlangsung kali ini benar-benar amat sengit dan mengerikan hati, membuat pasir dan debu ikut pula berterbangan. Ban Hui Jin yang mengikuti jalannya pertarungan tersebut semakin memandang semakin tegang perasaannya, akhirnya dia tak bisa menahan diri lagi di genggamnya tangan Huan Chu Im rat-rat lalu bisiknya lirih. Huan Toa Ko dia, mungkinkah dia adalah Toa Koku? Siapa yang kau maksudkan? Tanya Huan Chu Im terkesiap. Sambil menuding ke depan jawab Ban Hui Jin, itu dia manusia berkerudung yang ada di sebelah kiri. Apakah kau menduga dia adalah kakakmu? Tidak jurus serangan yang dipergunakan mirip dengan Hang San Kiam Hoan, bahkan semakin kupandang semakin mirip rasanya. Ehem bisa saja hal ini terjadi. Huan Chu Im terbayang kembali bagaimana dirinya bisa menjadi utusan perak setelah dicekoki bubuk pembingung pikiran oleh lawan Ban Sian Cheng telah dicekoki pula dengan bubuk pembingung pikiran yang dicampurkan ke dalam araknya, Sudah barang tentu dia pun akan menjadi seorang utusan perak. Berpikir sampai di sini, dia pun berbisik entah siapakah seseorang yang lain itu? Wah, bagaimana baiknya sekarang? Tanya Ban Hui Jin dengan perasaan gelisah tentang soal ini. Huan Chu Im hanya sanggup berkata demikian, sebab dia sendiri pun tidak tahu apa yang harus diucapkannya sekarang. Pada saat itulah, tiba-tiba Ban Hui Jin mendengar seseorang berbisik dengan suara lirih. Nona Ban, waktunya sudah tiba, kau dan Huan Hiantit segera mengenakan kain kerudung hitam dan kita maju bersama-sama, kalian berdua pergi menghadapi manusia berkerudung yang ada di sebelah kanan tapi kalian mesti ingat, hanya boleh mendesaknya jangan beradu kekerasan dengannya. Ban Hui Jin sudah mendengar kalau si pembicara tersebut adalah senglopek, dengan perasaan girang segera serunya tanpa terasa, baik. Huan Chu Im yang berada di sisinya menjadi keheranan, ia segera bertanya, Hei apa yang kau katakan? Cepat kenakan kain kerudung hitamu, kita segera keluar kita keluar mawapa. Tentu saja membantu engkau tua, kita berdua bekerjasama menghadapi manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan. Bukankah kau mengatakan orang yang berada di sebelah kiri adalah kakakmu? Oleh sebab itulah senglopek meminta kepada kita berdua untuk menghadapi manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan. Senglopek yang menyuruh kita menghadapi manusia berkerudung yang ada di sebelah kanan itu? Aduh uuh makban huijin berseru dengan gelisah. Kau lupa kita sedang berada di mana sekarang, mengapa sih kau bertanya terus tiada hentinya? Kukatakan saja padamu senglopek telah datang dan dialah yang minta kepada kita berdua untuk bekerjasama untuk menghadapi manusia yang ada di sebelah kanan itu, cuma kita hanya boleh mendesaknya, tak boleh beradu kekerasan dengannya nah cukup, sekarang kau sudah paham bukan? Huan Huijin menggut-manggut dengan cepat mereka berdua mengeluarkan kain kerudung dan menutupkan ke atas wajah masing-masing. Kemudian Ban Huijin mengeluarkan pula bulu angsap putih itu dan dikenakan pada pakaiannya sambil berbisik, Huan Toako, jangan lupa dengan benda ini. Belum habis dia berkata, terdengar dasiran angin tajam membelah angkasa kembali muncul dua sosok bayangan manusia yang meluncur ke depan hutan. Mari kita segera keluar desak Ban Huijin kemudian. Ia segera menarik Huan Chuim untuk bangkit berdiri, kemudian dengan sekali jejakan kaki mereka pun terjun pula ke tengah arna pertarungan. Dengan sorot metu yang tajam Huan Chuim memperhatikan kedua orang manusia yang berada di hadapannya, ternyata mereka pun mengenakan sebatang bulu angsap pada dadanya mengertilah dia, kesemuanya ini pasti sudah diatur senglopek secara sempurna. Pada saat itulah, dua orang manusia yang berada di hadapannya telah menggerakkan senjatanya menyerang lelaki berkerudung yang berada di sebelah kiri Lian Samshin. Huan Chuim dan Ban Huijin tak berani beraya lagi serentak mereka meloloskan pedang masing-masing dan menyerang manusia berkerudung hitam yang berada di sebelah kanan Lian Samshin. Selama ini, si pengemis penakluk Harimau Lian Samshin telah bertarung sebanyak 3-40 gebrakan melawan ketiga orang musuhnya, lengcu emas yang berada di hadapannya sama sekali tidak menggunakan senjata namun setiap bacokan yang dilontarkan olehnya selalu menimbulkan deruan angin serangan yang amat memekikan telinga, hal ini menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimilikinya hampir seimbang dengan kepandaian yang dimiliki sendiri. Hal ini masih ditambah pula dengan kerubutan kedua manusia berkerudung yang datang dari kiri kanan arena. Serangan pedang mereka benar-benar amat gencar dan menggidikan hati. Terutama orang yang berada di sebelah kanan itu, di dalam perputaran pedangnya, tangan kirinya selalu mencari peluang dengan memidikan serangan angin jari yang kuat dan dasyat, membuat orang harus waspada dan tak berani bertindak sembrono. Tiga empat puluh gebrakan kemudian si pengemis tua itu sudah dibuat kalang kabut tak keruan dan mesti menghadapi dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Ketika secara tiba-tiba ia menyaksikan ada empat orang manusia berkerudung muncul pula di tengah harna, diam-diam ia lantas berpikir. Tampaknya malam ini aku si pengemis tua benar-benar akan pulang ke akhirat. Namun di mulutnya dia tak mau mengaku kalah dengan begitu saja, sambil tertawa nyaring segera serunya. Bagus sekali, berapa orang lagi yang kalian miliki, ayo suruh mereka maju semua. Secara beruntun dialancarkan dua buah pukulan berantai untuk membacok tubuh lengcu emas. Semua peristiwa ini berlangsung di dalam sekejap metu saja, manusia berkerudung yang memakai bulu angsap putih itu tahu-tahu sudah berada di depan manusia berkerudung yang ada di sebelah kiri itu dan mencukilkan pedangnya ke atas. Tra-a-ang. Diiringi suara benturan keras, ia telah menangkis pedang dari manusia berkerudung di sebelah kiri itu, suatu pertarungan sengit pun segera berkobar. Dalam pada itu Huan Chu Im dan Ban Hui Jin berdua telah mendesak tiba dari sisi kiri dan kanan tubuh manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan. Tampaknya manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan itu sudah mempunyai pengalaman yang cukup matang di dalam menghadapi serangan musuh. Sebelum kedua orang itu menyerbu ke muka, mereka sudah merasakan akan hal itu dan segera membalikan tubuhnya. Ban Hui Jin mendengus dia angkat pedangnya ke atas untuk menangkis ancaman tersebut, kemudian balik melepaskan sebuah tusukan kilat ke depan. Manusia berkerudung itu menjadi tertegun tangan kirinya segera melepaskan sebuah pukulan untuk menahan gerak serangan pedang dari Ban Hui Jin. Huan Chu Im dapat merasakan bahwa orang itu memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna, dia segera maju ke depan pedang pelangi hijaunya dengan pancaran sinar kehijau-hijauan langsung menusuk ke depan. Tiba-tiba manusia berkerudung itu membalikan pedangnya lalu. Kriying menekan di atas tubuh pedang Huan Chu Im, kemudian bentaknya keras-keras, Kalian, dia sengaja merubah nada suaranya dengan mengutarakan suara tersebut jauh lebih berat, namun tidak dapat menutupi ketuaannya. Ban Hui Jin enggan bersuara, pedangnya setelah ditarik segera melancarkan serangan kembali, tiga titik cahaya perak memancar keluar dari pedangnya dan mendesak ke depan. Huan Chu Im sendiri pun tidak berbicara, di mana cahaya pedangnya berkelebat, dia segera mengembangkan permainan ilmu pedangnya yang mengimbangi permainan dan untuk mendesak manusia berkerudung tersebut. Manusia berkerudung itu mendengus dingin, pedangnya diputar-putar tidak kalah gencarnya, pertarungan sengit pun segera berkobar. Di pihak lain Leng Chu Emas dan Lian Sam Sin telah saling beradu tenaga sebanyak dua kali akibat dari bentrokan tersebut mereka berdua sama-sama tergetar mundur sejauh satu langkah, ketika secara tiba-tiba ia menyaksikan munculnya empat manusia berkerudung, hatinya segera dibuat tertegun. Lian Sam Sin sendiri yang menyaksikan kedua orang musuhnya yang menyergap dari kiri dan kanan kini sudah disambut oleh tiga manusia berkerudung yang datang belakangan, semangatnya kontan saja berkobar kembali, ditatapnya Leng Chu Emas lekat-lekat kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mari, mari, sekarang tinggal kita berdua saja, mari kita bertarung dengan sebaik-baiknya. Di tengah bentakan mana tubuhnya segera melompat ke depan dan sepasang telapak tangannya secara beruntun melancarkan serangkaian serangan berantai. Semenjak diketahui tiga orang jago lihai sehingga sama sekai tidak mampu bertindak leluasa tadi ia sudah mendongkol sekali dibuatnya, kini setelah ada orang yang menghadapi dua musuh lainnya sehingga tinggal Kui Bin Selacu seorang yang harus dihadapi, dengan semangat yang berkobar-kobar ia lantas bertarung penuh nafsu membunuh. Leng Chu Emas benar-benar amat terkesiap menghadapi situasi yang sama sekali tidak terduga olehnya ini, terutama atas kemunculan empat orang manusia berkerudung yang sama sekali tak dikenalnya itu, dia lebih panik lagi setelah kedua orang pembantunya ternyata dihadapi oleh tiga manusia berkerudung yang tak dikenalnya itu. Padahal si pengemis penakluk harimau Lian Sampson mempunyai kepandayan yang hampir seimbang dengan kepandayan sendiri jelas tidak gampang untuk mengunggulinya, ditambah pula masih ada seorang manusia berkerudung lagi yang berdiri di sisi hutan sambil berpeluk tangan, perasaan was-was dan khawatirnya segera mencekam seluruh perasaannya. Ketika Lian Sampson melompat ke depan sambil melancarkan dua bacokan maut yang disertai kekuatan dasyat, tentu saja ia tak ingin menerimanya dengan kekerasan, sambil mengebaskan ujung bajunya secepat kilat ia mundur sejauh beberapa langkah ke belakang. Tentu saja Lian Sampson tak akan membiarkan musuhnya mundur dengan begitu saja, sambil tertawa tergelak lagi ejeknya, Apakah kau sudah takut dan butuh sasa? Di tengah suara tertawanya, dia mendesak maju ke muka, tangan kanannya dengan jurus naga hijau mementang cakar langsung menyerang dada lengcu emas. Dalam serangan tersebut boleh dibilang ia telah mempergunakan tenaganya sebesar delapan bagian, selain serangannya dasyat kekuatannya pun luar biasa, seperti amukan ombak di tengah samudera langsung menumberuk ke dada lawan. Menghadapi ancaman yang begitu mendesak ke arahnya lengcu emas segera mendesis sinis, sambil memutar badan dia melepaskan sebuah serangan balasan. Dalam pada itu Lian Sampson telah merendahkan tubuhnya bersamaan dengan dilepaskannya pukulan dengan telapak tangan kanannya, sedang tangan kirinya diputar dengan kelima jari tangannya yang dipentangkan lebar-lebar dia ancam dada musuh. Di dalam serangannya ini ia justru sembunyikan serangan mematikan di balik telapak tangan kanannya, jurus. Serangannya aneh dan sama sekali di luar dugaan, itulah jurus menahan harimau merenggut nyali yang merupakan jurus andalan pengemis penakluk harimau. Artinya dengan telapak tangan kanan menahan harimau, telapak tangan kirinya mencomot nyali. Padahal lengcu emas telah mempersiapkan serangan telapak tangan kanannya ketika secara tiba-tiba ia menyaksikan Lian Sampson merendahkan tubuhnya dengan merubah kuda-kuda menjadi gaya KHI segera teringat bahwa musuhnya akan mengeluarkan jurus menahan harimau mencomot nyali tersebut. Dengan perasaan terkejut bercampur gusar ia segera menarik kaki kirinya mundur setengah langkah, sementara telapak tangan kanannya menyambut serangan musuh dari bawah. Jurus serangan yang digunakan ini adalah jurus atas bawah saling menggempur suatu jurus yang mirip sekali dengan jurus menahan harimau mencomot nyali. Serangan itu pun dilancarkan dengan sepasang telapak tangan digunakan bersama, suatu gerakan yang persis untuk menandingi ancaman lawan. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa tahu-tahu. Plaak-plakak empat buah telapak tangan telah saling beradu satu sama lainnya. Kedua orang itu menggerakkan tubuhnya bersama-sama dan masing-masing terdorong pula sejauh selangkah ke belakang hal ini menunjukkan kalau kekuatan mereka seimbang. Diam-diam Lian Samson berpikir dengan keheranan. Aneh sekali. Tampaknya orang ini cukup mengenali gerak jurus seranganku. Teringat kembali bahwa manusia yang terendusnya di dalam rumah kayu tengah hari tadi diam-diam ia dibuat terkesiap. Segera diawasi wajah lawan lekat-lekat kemudian serunya dingin. Berdasarkan jurus serangan ini, rasanya antara aku si pengemis tua dengan dirimu tentunya tidak terlalu asing bukan? Bagi umat manusia kalau bukan musuh tentu sahabat kau tak usah menjebakku dengan kata-kata. Bagus, kalau begitu lebih baik kita tentukan kemampuan kita melalui pertarungan. Dia menjejakan kakinya sambil menerjang ke muka, sepasang telapak tangannya secepat sambaran petir melancarkan serangkaian serangan berantai. Lengcu emas telah menyadari bahwa rencana malam ini telah menemui kegagalan total. Sekalipun ada niat untuk mengundurkan diri, namun setelah didesak Lian Samson berulang kali lama-kelamaan timbul juga amarahnya, dengan suara dalam ia segera membentak memangnya kau anggap aku takut kepadamu. Sambil memutar sepasang telapak tangannya, dia balas melancarkan serangan. Dalam pertarungan yang berlangsung kemudian, kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, setiap gerakan setiap tindakan semuanya mengandung hawa napsu membunuh yang amat mengerikan, angin pukulan yang menderu-deru menciptakan dasingan angin tajam yang menyelimuti daerah seluas satu kaki, keadaannya benar-benar mengerikan. Bagi umat persilatan yang sudah terlibat dalam pertarungan sengit, maka boleh dibilang setiap gerakannya bisa jadi akan menimbulkan maut bagi lawannya. Di pihak lain, manusia berkerudung berbulu angsa yang sedang bertarung melawan manusia berkerudung yang ada. Di sebelah kiri Lian Sam Sin pun berlangsung amat sengit dan ramai. Permainan pedang dari manusia berkerudung berbulu angsa itu amat hebat semua serangannya enteng dan tajam namun ia membatasi gerakannya dengan saling menutul belaka. Sebaliknya berbeda sekali dengan manusia berkerudung yang berada di sebelah kiri, sebenarnya dia bekerja sama mengerubut pilihan Sam Sin tapi setelah diserobot oleh seorang manusia berkerudung berbulu angsa dari tengah jalan, akhirnya dia harus bertarung satu lawan satu, tentu saja hal ini semakin menggusarkan hatinya. Permainan pedangnya segera diperketat. Cahaya pedang berkelebat berulang bagaikan titiran air hujan dia menggencet musuhnya habis-habisan. Serangan maut yang segera dilancarkan disertai pula dengan jurus-jurus aneh yang luar biasa, semua permainan jurus yang tangguh pun dilonarkan tiada hentinya, ternyata permainan yang dipakai adalah ilmu pedang Ciong Long Tiam Hoat dari hangsan manusia berkerudung yang menonton jalannya pertarungan itu diam-diam mengangguk setelah menyaksikan peristiwa tersebut, pikirnya. Ternyata memang dia, agaknya dia memang sudah terkena bubuk pembingung pikiran, sekalipun ilmu pedangnya sangat lihai namun masih cetek di dalam pengalaman menghadapi lawan, dia tak akan mampu menandingin Ciong Hoa. Ternyata orang ini adalah sip peluru besi Siong Biantong sedang orang yang bertarung melawan manusia berkerudung di sebelah kiri itu adalah Siong Ciong Hoa. Permainan ilmu pedang Hoa San Kiam Hoat dari Siong Ciong Hoa selain matang dan sempurna, jurus-jurus serangannya tangguh dan pandai pula memanfaatkan kelemahan lawan. Di samping itu pengalamannya di dalam pertarungan pun sudah cukup luas, oleh sebab itulah betapapun gencarnya serangan yang dilepaskan manusia berkerudung yang berada di sebelah kiri itu, dia toh masih tetap dapat menghadapi dengan santai. Biarpun dia pun mempunyai pertahanan maupun penyerangan, namun jurus-jurus serangan yang dilepaskan seringkali hanya terbatas saling menutul sehingga tak sampai melukai lawan. Sebaliknya manusia berkerudung di sebelah kanan yang bertarung melawan Huan Chu Im serta Ban Hui Jin itu pun memiliki ilmu pedang dan kepandaian silatnya luar biasa, biarpun dia harus menghadapi dua orang musuh sekaligus namun dia tak nampak gentar ataupun terdesak. Terutama sekali permainan tangan kirinya yang sebentar pukulan sebentar totokan jari itu boleh dibilang sekali menerobos setiap titik kelemahan dan kesempatan yang ada untuk mencekalai musuhnya, entah bacokan entah totokan jari semuanya merupakan ancaman totokan yang membahayakan jiwa kedua orang itu, bahkan kehebatannya tidak di bawah permainan pedang di tangan kanannya, hal mana membuat mereka berdua harus menghindar kian kemari tiada hentinya. Setelah memandang berapa saat, diam-diam terdengar juga perasaan sengdian tong segera pikirnya. Mungkinkah dia adalah si dewa bermuka merah lo siutong di dalam partai godi, kecuali cingto tiang, hanya dia seorang yang memiliki kepandaian silat sedemikian sempurnanya. Sementara itu Hwan Chu Im yang sudah bertarung belasan gebrakan dan selalu menyaksikan permainan tangan kirinya yang istimewa tiba-tiba satu ingatan melintas lewat segera pikirnya. Mengapa aku pun tidak mempergunakan telapak tangan dan jari tangan secara bergantian? Bila ilmu tersebut dikombinasikan dengan permainan pedang, entah bagaimana hasilnya? Ya, mengapa tidak kucoba hal ini? Berpikir demikian permainan Kyo Klong Kiam Hoat pada tangan kanannya segera diperlambat, sementara kelima jari tangan kirinya yang dipentangkan lebar-lebar segera menyambar bahu manusia berkerudung tersebut. Ketika melihat datangnya sambaran tangan kiri lawan, manusia berkerudung di sebelah kanan itu mendengus dingin, kemudian memutar pergelangan tangannya untuk melancarkan sebuah totokan. Ban Hui Jin segera memutar pula pedangnya melepaskan sebuah bacokan kilat ke arah pergelangan tangannya. Baru saja ilmu Kina Ji Woo yang dilepaskan Huan Chu Im dengan tangan kirinya menemui kegagalan, akibatnya permainan pedang pada tangan kanannya turut menjadi lamban pula akibat dari gerakan tersebut. Melambannya gerakan ini persis memberi kesempatan yang baik sekali untuk manusia berkerudung di sebelah kanan pedang segera digetarkan keras-keras, 7-8 titik cahaya pedang bersama-sama meluncur ke depan. Semasa masih di rumah dulu, berhubung tak tersedia pedang di rumahnya maka Huan Chu Im selalu melatih ilmu Cik Yam Capsasi tersebut dengan menggunakan ilmu jarinya sebagai pengganti pedang. Kemudian setelah berada di benteng keluarga Ihe dan Mpek Ihe-nya menghadiahkan sejilid kitab Kiu Klong Kiam Hoat dan sebilah pedang pelangi hijau kepadanya, dia meninggalkan benteng tersebut di saat ilmu Cik Yam Capsasi yang diajarkan gurunya merupakan sebuah ilmu pedang hanya saja belum sempat mempelajarinya dengan penggunaan pedang sehingga akibatnya selama ini dia pun tak berani menggunakannya. Sekarang setelah menyaksikan 7-8 titik cahaya pedang meluncur tiba dan menyergap badannya secara tiba-tiba, sebenarnya dia ingin menghindar namun sayang tak sempat lagi, dalam sekejap metu itulah dia menjadi gugup sehingga tanpa terasa pedangnya melakukan gerakan membabat dari depan dada dan menyapu keluar seperti gerakan sebuah kipas. Di dalam jurus serangan tersebut, secara tidak sengaja ternyata dia telah mempergunakan jurus serangan dari Cik Yam Capsasi. Tera-a-ang. Terdengar serentetan suara bentrokan senjata yang amat nyaring bergema memecahkan keheningan, ternyata ke-7-8 buah titik cahaya pedang yang gencar dari manusia berkerudung di sebelah kanan itu berhasil terbendung semua oleh serangannya itu. Berhubung serangan musuhnya barusan saja akan membabat 7-8 lubang di depan dadanya, Huan Cu Im dibuat mendongkol juga, tubuhnya segera berputar kencang, di saat berputar itulah tangan kirinya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Seulung angin serangan yang tajam disertai gerakan yang aneh langsung menggulung masuk ke tubuh manusia tersebut. Pukulan ini dilancarkan dengan jurus Wee Sinpa Chiang, 8 pukulan sambil putar badan, sebuah ilmu pukulan paling tangguh yang pernah diajarkan gurunya selama ini. Tak kala jurus serangannya terbendung oleh semua permainan pedang lawan tadi, manusia berkerudung di sebelah kanan itu merasa sedikit agak keheranan, yang pasti orang. Itu pun mempergunakan ilmu pedang Kiyoklong Kiam Hoat yang sejalan dengan permainannya, tapi tahu-tahu muncul sebuah jurus serangan aneh yang berhasil mengunci semua gerak serangan pedangnya. Pada saat itulah tiba-tiba terasa segulung angin pukulan yang sangat keras telah menggulung tiba, begitu dasyat serangannya seperti amukan angin puyuh, membuat dia tak sempat lagi untuk melihat secara pasti dari mana datangnya ancaman tersebut. Buru-buru dia memutar tangan kirinya dan diayunkan ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Dengan cepat terjadi benturan yang keras dari kedua gulung angin pukulan tersebut di tengah jalan. Belah aam. Pulsaran angin berpusing yang amat kuat segera memancar keempat penjuru. Huan Chuin masih tetap berdiri tegak di tempat semula, sebaliknya manusia berkerudung yang berada di sebelah kanan itu berhubung agak terlambat melepaskan pukulan sehingga tak sempat lagi mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghadapi musuh, maka akibatnya bagaikan didorong ornak keras-keras, tak bisa ditahan lagi tubuhnya mundur selangkah lebar ke belakang. Tidak. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau musuhnya adalah Huan Chui Im, sebab yang terlihat olehnya adalah seorang lelaki baju hijau yang mengenakan kerudung hitam di wajahnya. Ban Hui Jim pun mengenakan kain kerudung, cuma pakaian yang dikenakan adalah pakaian ringkas. Dengan gejolak perasaan kaget bercampur penasaran, api kegusarannya kembali menggelora di dalam gada segera bentaknya keras-keras, Bagus. Tiba-tiba pedangnya dipindahkan ke tangan kirinya sementara kaki kiri maju selangkah lebar ke depan, tangan kanannya diayunkan pula ke depan untuk menyambut datangnya pukulan dari Huan Chui Im. Tampaknya orang itu sudah berusia lanjut, namun sifat berangasannya masih nampak, karenanya setelah menderita kerugian di tangan Huan Chui Im tentu saja dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali kerugian tersebut. Ban Hui Jin yang bermata jelis segera mendapatkan sebuah kesempatan yang amat baik, dia menyelingap ke depan dan seret melancarkan sebuah tusukan dari samping. Berhenti kau mendadak manusia berkerudung di sebelah kanan itu membentak keras. Tra-a-ang. Dia memutar pedang di tangan kanannya dan menangkis serangan Ban Hui Jin itu keras-keras. Di dalam marah dan penasarannya, serangan tersebut telah disertai dengan suatu tenaga dalam yang amat sempurna, ternyata tangkisan tersebut berhasil memukul Ban Hui Jin sehingga tergetar mundur selangkah dan kelima jari tangannya yang menggembam pedang pun lamat-lamat terasa sakit. Huan Chui Im masih muda dan berdarah panas, tentu saja dia pun enggan untuk mundur. Melihat musuhnya mendesak tiba, ia segera mengalihkan pedangnya ke tangan kiri, kemudian tangan kanannya dengan mempergunakan Tai Lek Eng Jiao Kang dialancarkan ancaman ke depan plaa aks. Kembali sepasang telapak tangan itu saling beradu satu sama lainnya. Ilmu yang dilatih Huan Chui Im adalah Tai Lek Eng Jiao Kang sekalipun lebih mengandalkan tenaga yang kang, namun bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimilikinya masih terlampau cetek begitu benturan terjadi, ia segera merasakan dadanya menjadi sesat. Hawa darahnya bergolak keras dan tubuhnya mundur sejauh tiga langkah lebih. Menyaksikan hal ini, sambil mendesis penuh kebanggaan, manusia berkerudung di sebelah kanan itu membentak lagi, Ayo, sambutlah sebuah pukulanku lagi. Dalam bentakan mana, tubuhnya mendesak maju ke depan sementara tangan kanannya didorong ke muka dan melepaskan sebuah pukulan lagi. Ban Hui Jin amat terkejut melihat kejadian ini, dalam gelisahnya dia menyambar tiga biji batu dari sakunya dan segera disambitkan ke arah lawan. Huan Chu Im sendiri masih tetap berdiri tegak di tempat semula, ketika manusia berkerudung di sebelah kanan itu sudah mengejar tiba, untuk sesaat dia tidak berpikir panjang lagi, mendadak badannya berputar kencang lalu tangan kanannya turut dilontarkan ke depan. Tentu saja serangan yang dilancarkan olehnya ini pun menggunakan ilmu Hwee Sin Petsiang. Belah Aam. Tanda petik. Sekali lagi terjadi benturan keras yang amat memekikan telinga, angin berpusing memancar kemana-mana dan memaksa manusia berkerudung yang mengejar ke depan itu segera terdorong mundur sejauh tiga langkah lebih. Hampir saja manusia berkerudung di sebelah kanan itu tidak mempunyai kesempatan untuk berdiri tegaki tubuhnya terkena. Sambaran angin serangan dari Huan Chu Im sehingga tergetar mundur ke belakang. Bersamaan itu pula terdengar suara benturan keras, ternyata dari tiga biji batu yang disambitkan Bang Hwee Jin, dua diantaranya mengenai sasaran kosong, namun yang terkair berhasil menghantam bahu badan manusia berkerudung itu keras-keras. Manusia berkerudung di sebelah kanan ini benar-benar merasakan hatinya terkesiap. Pihak musuhnya meski mengenakan kain kerudung, namun dia dapat merasa bahwa usianya tidak terlalu tua, namun ketangguhan dalam permainan serangan dan tenaga pukulannya benar-benar di luar dugaan orang. Terutama sekali sambitan batu terbang yang dilontarkan oleh Bang Hwee Jin itu persis menghajar kikut hiat, sebuah jalan darah penting di bahu kanannya untuk sesaat lengan kanannya itu terasa seperti kayu dan tak berasa lagi. Dalam keadaan begini tentu saja ia tak berani bertarung lebih jauh. Dengan pedangnya diputar melindungi badan, tergopoh-gopoh dia mengundurkan diri dari sana. Bang Hwee Jin amat kegembira setelah menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru teriaknya. Cepat hadang dia, jangan biarkan dia berhasil melarikan diri. Sambil membalikan tubuh ia melesat ke depan siap melakukan pengejaran. Sebaliknya Hwan Chu Im yang dua kali melepaskan pukulan Hwee Sin Pet Elang ternyata dua kali pula berhasil memukul mundur manusia berkerudung itu, segera merasakan semangatnya bangkit. Tidak sampai Bang Hwee Jin memberi seruan, dia telah melesat ke depan dan melakukan desakan lebih jauh. Dalam pada itu, Bang Hwee Jin dengan pedang terhunus telah meluncur ke depan sambil melancarkan sebuah tusukan ke punggung kanan manusia berkerudung itu. Dengan hadangan kedua orang muda-mudi ini, sulit bagi manusia berkerudung di sebelah kanan itu untuk meloloskan diri. Pada saat itulah tiba-tiba Seng Biantong yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi arna itu telah berseru keras biarkan ia pergi. Sebenarnya Hwan Chu Im dan Bang Hwee Jin telah bersiap-siap turun tangan ketika mendengar bentakan dari Seng Lopek. Terpaksa mereka tarik kembali serangannya sambil mundur. Bang Hwee Jin segera menuding ke arah manusia berkerudung di sebelah kanan itu sambil mendengus. HMM, selama ini terlalu keenakan dirimu. Hampir meledak dada manusia berkerudung di sebelah kanan itu setelah menerima ejekan tersebut, namun teringat bahwa asal-usulnya tidak boleh dibocorkan apalagi tangan kanannya sudah terluka sehingga tak bisa bertahan lebih lama, terpaksa dia harus menahan rasa gusar dan mendongkol. Kakinya segera menjejak tanah, bayangan manusia berkelebat lewat, seperti seekor burung Raja Walidah melesat meninggalkan tempat tersebut. Dengan kepergian manusia berkerudung di sebelah kanan itu, maka kekuatan di pihak Leng Cu Emas pun semakin bertambah lemah. Leng Cu Emas mulai sadar bahwa manusia berkerudung yang berdiri di tepi hutan tersebut kemungkinan besar adalah pentolan dari beberapa orang manusia berkerudung lainnya. Sekarang dengan tersebut sudah terbukti dengan nyata, sebab Huan Cu Im dan Ban Hui Jin menuruti perkataan Seng Biantong dan melepaskan manusia berkerudung di sebelah kanan itu dengan begitu saja. Berdasarkan hal itu maka bisa diduga pula kalau kedudukan manusia berkerudung yang berdiri di tepi hutan itu pasti jauh lebih tinggi dari ketiga manusia berkerudung lainnya yaitu Seng Cheng Ho A, Huan Cu Im dan Ban Hui Jin. Padahal biasanya orang yang lebih tinggi kedudukannya di dalam dunia persilatan tentu memiliki kepandaian silat yang lebih tinggi pula. Sekarang orang tersebut, Seng Biantong, berpeluk tangan belaka tanpa ikut terjun ke Arna, ini menunjukkan kalau dia hanya berniat untuk mengawasi situasi dalam Arna. Tapi kenyataannya dia telah memerintahkan kedua orang anak buahnya, Huan Cu Im dan Ban Hui Jin untuk melepaskan manusia berkerudung di sebelah kanan sebab manusia berkerudung di sebelah kanan hanya seorang utusan perak, bukan pentolannya. Hal ini sama pula artinya dengan ia sedang mengawasi dirinya. Sekarang, manusia berkerudung di sebelah kanan telah mundur dengan menderita kekalahan, dua orang lawannya pun sudah kehilangan musuh, sudah pasti mereka akan menyerang dirinya. Bila sampai begini, bukankah ia akan terjerumus ke dalam kepungan musuh? Semakin dipikir Leng Cu Emas merasa keadaannya semakin tidak beres, dalam ragunya dia segera kena didesak oleh serangkaian serangan gencar dari Lian Seng Sin sehingga mundur terus berulang kali. Begitu timbun niatnya untuk mengundurkan diri, secara diam-diam ia mengumpulkan tenaga dalam yang dimilikinya, lalu tangan kanannya dengan jurus Hong Jian Li, menghadang. Melintang seribuli, segulung angin pukulan yang amat kuat segera menyerbu ke depan. Lian Seng Sin bertambah asik lagi menghadapi serangan musuh, melihat tiba ancaman, ia segera membentak keras, bagus. Tangan kanannya segera diayunkan pula ke depan untuk menyambut datangnya ancaman dengan kekerasan. Belah aam. Ketika sepasang telapak tangannya saling beradu satu sama lainnya, segera timbul suara ledakan yang memekikan telinga, akibatnya kedua orang itu pun bergetar mundur selangkah. Lengcu Emas mendesis sambil tertawa dingin, tiba-tiba tubuhnya melejit ke udara sambil menerkam ke bawah, sepasang telapak tangannya dilontarkan bersama segulungan angin serangan yang amat dasyat langsung saja menghantam kepala Lian Seng Sin. Menghadapi serangan musuh yang mendekati adu nyawa ini sudah barang tentu Lian Seng Sin tak berani bertindak gegabah, tenaganya dihimpun pula ke dalam lengan, lalu dengan jurus yang Jiu Teo Utian, menyungging langit dengan tangan, dia song-song datangnya ancaman musuh. Dalam pada itu Huan Chu Im dan Ban Hui Jin telah melepaskan manusia berkerudung di sebelah kanan dan mengurung datang. Sejak awal pertarungan Ban Hui Jin telah melihat manusia berkerudung di sebelah kiri yang sedang bertarung melawan Seng Cheng Hoa itu memergunakan ilmu pedang Hang San Kiam Hoat. Hal ini menandakan pula kalau orang tersebut adalah Toa Konya, oleh sebab itu dia segera bergeser menuju ke arah kedua orang tadi. Sebaliknya Huan Chu Im yang mengetahui akan kehebatan lengcu emas sangat menguatirkan keselamatan engkau tuanya, Lian Seng Sin, apalagi setelah pertarungan berjalan sekian lama namun belum menghasilkan apa-apa, dia berniat membantu engkau tuanya untuk membekuk musuh tersebut. Di samping itu dia pun ingin tahu siapakah manusia sebenarnya yang menjadi lengcu emas yang misterius itu, maka dia pun menarik kembali pedang pelangi hijaunya dan menyerbu kearna pertarungan kedua orang tersebut. Sewaktu dia meluncur datang, kebetulan lengcu emas sedang menerjang ke arah Lian Seng Sin dengan pengorahan segenap kekuatan yang ada. Kembali empat buah telapak tangan kedua orang itu saling bertumbukan satu sama lainnya, suatu ledakan yang amat keras pun segera menggelegar di angkasa. Dalam waktu singkat pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa. Sesungguhnya lengcu emas memang sudah berniat hendak mengundurkan diri, ada pun terjangannya sepenuh tenaga itu dilakukan sebagai taktik keliciknya untuk mempersiapkan pengunduran. Tak kala empat buah telapak tangan saling beradu, dia segera memanfaatkan tenaga dorongan dari Lian Seng Sin untuk meluncur ke udara dan melayang dari arna pertarungan tersebut. Mundur bentaknya keras-keras. Bagaikan sambaran kilat bayangan tubuhnya berkelebat menuju ke arah balik hutan. Pada waktu itu secara diam-diam Bang Hui Jin telah mempersiapkan tiga biji batu, sebenarnya dia hendak melepaskannya untuk mengusik permainan Hang San Kiam. Hoat dari manusia berkerudung di sebelah kiri dan membuktikan apakah diato-akonya atau bukan. Akan tetapi setelah mengetahui lengcu emas hendak melarikan diri, tanpa berpikir panjang lagi segera bentaknya, lihat serangan. Tangannya diputar dan ketiga biji itu segera disambitkan ke depan, tiga biji titiran kilat segera meluncur ke depan dan menyambar tubuh lengcu emas. Sungguh cepat gerakan tubuh dari lengcu emas, tidak diketahui apakah ketiga biji batu sambitan tersebut berhasil mengenai sasaran atau tidak sebab bayangan manusia begitu berkelebat lewat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Dengan begitu kini tinggal manusia berkerudung di sebelah kiri saja yang masih bertarung melawan Seng Cheng Hoa. Kedua orang itu sudah bertarung dengan mengandalkan segenap kepandaian yang dimiliki, ratusan gebrakan sudah lewat, namun keadaan masih tetap seimbang dan siapapun tak bisa mengungguli pihak yang lain. Dalam keadaan seimbang itulah secara tiba-tiba manusia berkerudung yang berada di sebelah kiri itu mendengar tanda perintah pengunduran diri dari lengcu emas, sementara ia masih tertegun, Seng Cheng Hoa telah membalikan pedangnya dan menekan di atas tubuh pedangnya itu. Ban Hui Jin setelah menanti semenjak tadi, melihat munculnya kesempatan yang sangat baik, tentu saja dia enggan melepaskannya dengan begitu saja. Tubuhnya berkelebat cepat, lalu jari tangannya berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah menotop jalan darah pakliahiat di punggungnya. Setelah itu dia menyelingap kehadapannya dan siap menarik lepas kain kerudung hitam yang dikenakannya itu. Tapi pada saat itulah angin serangan telah menyapu datang, lengannya yang sudah siap menyambar kain kerudung itu tahu-tahu ditangkis orang, menyusul kemudian terdengar Seng Biantong membentak lirih, jangan bertindak gegabah. Baru saja bentakan itu bergema, Seng Biantong telah mengayunkan tangannya untuk menepuk bebas jalan darah manusia berkerudung di sebelah kiri yang tertoto itu kemudian mendorongnya hingga terdorong sejauh satu kaki lebih ke depan. Begitu bebas dari totokan, manusia berkerudung di sebelah kiri itu tak berani bertindak gegabah lagi, dia melompat ke depan dan dalam beberapa kali lompatan saja tubuhnya sudah menyelinap sejauh peluhan kaki lebih. Ban Hui Jin menjadi melongo dan berdiri tertegun, ia merasa tak habis mengerti kenapa Empek Seng membiarkan manusia berkerudung di sebelah kiri itu kabur dari sana. Baru saja dia hendak bersuara, Seng Biantong telah membentak dengan suara lirih kalian cepat pergi. Seng Cheng Hoa segera memberi tanda kepada Huan Chu Im sekalian, tanpa banyak berbicara lagi ketiga orang itu melejit ke udara dan secepat kilat pergi meninggalkan Kui Bin Xia. Sekarang berganti Lian Sam Sin yang berdiri tertegun penuh tanda tanya, apalagi setelah menyaksikan musuh tangguhnya dan tiga manusia berkerudung yang membantunya pergi tanpa berbicara, kesemuanya ini membuatnya semakin tidak habis mengerti. Dengan demikian tinggal manusia berkerudung di tepi hutan saja yang belum beranjak pergi, maka dihampirinya Seng Biantong lalu setelah memberi hormat katanya. Loko, selamat berjumpa, Beruntung sekali Loko telah membawa orang datang membantuku hari ini, kalau tidak ancaman bahaya maut tentu mengincar jiwaku. Kini musuh. Sudah berlalu, apakah Loko bersedia memperlihatkan wajah aslimu Seng Biantong segera balas memberi hormat pula? Terima kasih atas perhatian Lian Tiang Lo, sayang sekali oleh karena masih ada persoalan yang belum bisa dibuktikan, aku tak dapat memperlihatkan wajah asliku sekarang tapi di kemudian hari Lian Tiang Lo akan mengetahui dengan sendirinya, untuk itu mohon Lian Tiang Lo sudi memaafkan. Selesai berkata dia lantas menjura sambil menambahkan, berhubung masih ada urusan yang lain, maaf bila aku harus pergi dulu. Selesai berkata, dia membalikan tubuhnya dan siap berlalu dari tempat tersebut. Lian Seng Sin adalah seorang jago kawakan, ketika melihat orang itu tidak bersedia memperlihatkan diri dengan wajah aslinya, sedang dia sendiri tetap berada di situ dengan membiarkan tiga rekannya pergi dahulu, jelas sudah bahwa ia memang khawatir dirinya akan mengentil jejak mereka nantinya. Karena itu setelah menjurakatannya kemudian, harap engkauh tua suka berhenti sejenak. Lian Tiang Lo masih ada petunjuk apalagi tanya Seng Biantong sambil menghentikan langkahnya. Kalau toh engkauh tua enggan berjumpa muka dengan wajah aslimu, tentu saja aku pun tak berani memaksa, agaknya engkauh tua seperti sudah mengetahui lebih dulu akan peristiwa tersebut sehingga kau datang kemari dengan berkerudung muka yang inginku ketahui sekarang adalah siapakah pemilik Kui Bin Siacu tersebut, bersediakah engkauh tua memberi petunjuk? Seperti yang telah ku katakan, aku datang hanya dikarenakan hendak menyelidiki suatu persoalan tentang orang yang mengaku sebagai Kui Bin Siacu tersebut, aku sendiri pun baru pertama kali ini mendengarnya, jadi aku sendiri pun tak tahu, bila Lian Tiang Lo tiada persoalan lain lagi, aku hendak lebih dulu. Tentu saja dalam anggapan Lian Seng Sin, lawannya enggan berbicara, namun orang pun sudah membantunya, berarti telah melepaskan Budi kepadanya, bila lawan enggan berbicara tentu saja dia pun tak bisa memaksa lebih tahu. Terpaksa seraya menjurah katanya kemudian. Kalau begitu terimalah rasa terima kasihku atas bantuan yang telah engkauh berikan tadi. Tidak berani Seng Biantong balas memberi hormat, kita adalah sahabat lama, harap Lian Tiang Lo jangan berkata demikian, urusan yang lebih mendetil akan ku beritahukan kemudian hari. Selesai berkata, sekali lagi dia memberi hormat kemudian baru berlalu dari situ. Sahabat lama sepeninggal Seng Biantong untuk sesaat lamana Lian Seng Sin dibuat termangu-mangu. Akhirnya sambil menggaruk-garuk kepalanya, dia bergumam, lantas siapakah dia? Dengan cepat dia pun menjejakan kakinya dan meranjak pergi dari tempat itu. Tak lama setelah kepergian Lian Seng Sin, dari balik hutan muncul kembali sesosok bayangan manusia. Orang itu berwajah menyeramkan dengan sinar matu yang liar seperti matu serigala, setelah mendesis dingin dia pun beranjak pergi dari situ. Kalau ditinjau dari bentuk badannya, orang tersebut tak lain adalah lengcu emas yang gerak-geriknya misterius itu. Seng Cheng Hoa, Huan Chuim dan Ban Hui Jin berlarian cepat menuju ke arah Bun Tekiau, saat itulah Seng Cheng Hoa baru. Memperkenankan semua orang untuk melepaskan kain kerudung mukanya. Sambil membetulkan letak rambutnya yang kusut, Ban Hui Jin berkata kemudian, Seng Toa Ko, hari ini, nona ban tukas Seng Cheng Hoa, bila ada persoalan lebih baik kita bicarakan di rumah nanti, kita harus pulang ke rumah secepatnya sekarang. Sebenarnya Ban Hui Jin mempunyai banyak persoalan yang ingin ditanyakan, tapi setelah ditukas terpaksa dia harus menahan diri. Berangkatlah mereka bertiga kembali ke perusahaan Seng Ki Piao Kiok, mereka masuk lewat pintu belakang dan Seng Cheng Hoa mengajak mereka masuk ke ruang samping di bagian belakang. Setelah itu baru katanya, Saudara Huan, nona ban, sekarang kalian harus kembali dulu ke kamar masing-masing, sebentar aku pasti akan datang memanggil kalian berdua. Apakah nanti masih ada urusan lagi tanya Ban Hui Jin dengan cepat? Seng Cheng Hoa manggut-manggut. Yee, benar, setelah ayah kembali hal tersebut baru bisa diputuskan. Seng Toa Ko, tak tahan lagi Ban Hui Jin bertanya dengan suara lirih, sebenarnya siapa sih orang yang bertarung melawanmu tadi? Seng Cheng Hoa sangsi sejenak. Kemudian baru katanya, soal ini, aku sendiri pun kurang jelas. Menurut pendapatmu, mungkinkah dia adalah Toa Koku soal ini? Dia benar-benar merasa bingung dan tak mampu menjawab secara sejujurnya. Mendadak dari arah belakang kedengaran seseorang menyambung. Apa yang dikatakan nona ban memang benar, dia memang Toa Komu. Ketika semua orang berpaling, ternyata yang berbicara adalah ketua Hoa Sanpei, Siang Honhui. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan Ban Hui Jin segera berseru, dari mana Siang Lociamp Wee bisa tahu. Oh 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 oh. Siang Honhui kembali tersenyum. Seng Suheng masih tetap tinggal di situ karena diakwatir ada orang yang mengentil jejak kita secara diam-diam sehingga membocorkan identitas kalian, namun setelah kalian meninggalkan Kui Bin Siatoh akhirnya kena dikuntil juga oleh orang lain. Dari Cian Bun Jin bisa tahu tanya Seng Cheng Hoa dengan perasaan terkejut. Siang Honhui tersenyum. Seng Suheng meminta kepadaku untuk melindungi kalian secara diam-diam, menanti kalian sudah lewat aku baru munculkan diri seperti tanpa sengaja, orang itu menjadi terperanjat sekali melihat kemunculanku sehingga melarikan diri terbirik-birit. Tahukah Siang Ciamp Wee, siapa gerangan orang itu tanya Ban Hui Jin kemudian sekali lagi Siang Honhui tersenyum. Aku rasa Seng Suheng mungkin sudah mengetahui dengan jelas asal-usul dari orang ini. Dia enggan mengungkapnya, dus berarti dia sudah mengetahui akan asal-usul orang tersebut. Kembali Ban Hui Jin berkata, Tadi, sebenarnya aku telah berhasil membekuk Toa Koku namun Seng Lopek yang membebaskan jalan darahnya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sekarang Siang Honhui tertawa? Apabila Nona harus membongkar identitas Toa Koku di tempat tersebut, bukankah hal ini justru akan menyebabkan peristiwa ini benar-benar terjadi? Dalam hal ini, Seng Suheng pasti sudah mempunyai perencanaan sendiri. Berbicara sampai di sini, dia lantas berkata kepada Huan Chu Im. Bukankah Huan Hiantit masih memiliki sebutir pil penawar racun bubuk pembingun pikiran? Kau boleh menyerahkan kepada Cheng Hoa, kemudian kalian pulanglah dulu ke kamar.